Oke, di video kali ini, gue bakalan memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Mobile Legends Bang Ben Setelah keberhasilan Moonton mengasuk game pesertanya itu, akhirnya Moonton pun membuat versi animasi dari game Mobile Legends. Dan inilah 5 fakta menarik tentang Mobile Legends versi animasi. Judul Animasi Resmi, Moonton akan merilis seri animasinya untuk Mobile Legends. Gak berbaik buat kalian para player Mobile Legends, mulai dari player bocah epik sampai mas-mas beban keluarga yang jadi penguasa tayar mitik. Berbahagialah kalian karena Moonton akan segera merilis serial animasi yang memiliki judul Legends of Dawn The Sacred Stone. Pasalnya, Moonton baru saja mengumumkan pada tanggal 6 Agustus kemarin kalau gak salah, dan akan merilis seri animasi pertama untuk game andalan mereka yang sangat laku di pasaran, yaitu Mobile Legends Bang Ben. Nantinya, mereka juga akan menggandeng berbagai stasiun televisi untuk bermitra dalam menyiarkan premiere animasi tersebut secara mendunia. Dan sekali lagi, serial animasi ini memiliki judul Legends of Dawn The Sacred Stone yang berarti legenda fajar, batu, atau permata suci jika dilansir dari Google Translate. Tempat Penyiaran Untuk menayangkan tayangan perdana animasi tersebut, Moonton sendiri resmi mengumumkan telah menggandeng beberapa perusahaan stasiun televisi untuk menyiarkan Legends of Dawn The Sacred Stone. Net TV sendiri dipercaya oleh Moonton untuk menayangkan tayangan tersebut saat penayangan perdana resmi dimulai di Indonesia tentunya. Bukan hanya Net TV, tapi Moonton juga menggandeng beberapa platform seperti TV9, BTV, dan juga ABSCN dari Filipina. The Sacred Stone Jika ditranslate dari Google Translate karena gue gak jago bahasa Inggris, kalimat tersebut memiliki arti batu atau permata suci. Animasi tersebut nantinya akan mengangkat tema Legends of Dawn The Sacred Stone Dimana nantinya para hero yang ada di Mobile Legends akan menjelajahi kota untuk mencari batu suci. Sayangnya masih belum diketahui hero apa saja yang akan mendapatkan peran dalam animasi tersebut. Dalam keterangan yang sama, animasi ini akan dikemas secara ringan dan akan menghibur serta memiliki kualitas grafis yang tentunya tidak kalah saing dengan animasi lainnya. Tanggal Release Moonton sendiri bilang bahwa mereka akan segera merilis animasi mereka. Dan Moonton pun akan segera merilis Legends of Dawn ini pada musim gugur mendatang. Dan kurang lebih animasi ini akan terilis pada bulan Maret sampai Juni 2022 kalau gak ada perubahan jadwal. Jadi siap-siap kuota buat kalian yang masih nebeng wifi tetangga supaya gak buffering dan juga enak nontonnya. So tunggu aja kejutan dari Moonton selanjutnya. Karakter Utama Buat karakter utamanya sendiri masih belum tentu. Tapi di poster yang dirilis Moonton minggu 22 Agustus kemarin terdapat 7 hero yang tertera. Di sini kita melihat Alice yang nampak seperti seorang karakter antagonis. Dan juga Clint yang sedang menunggangi seekor peladai di sisi kiri. Terus lagi ada Tigreal yang sudah siap ulti di sebelah kanan. Dilanjutkan dengan Alphite yang siap lombat dan ngokat. Terus lagi ada Fanny yang kabelnya mis terus. Dan juga Harit yang miskin karena goldnya diambil sama jungle laknat. Dan yang tertera paling depan ada Cloud yang nampak seperti sebuah karakter utama dengan pose yang lumayan kece. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami maaf dan bye-bye. Tapi sebelum itu, subscribe dulu buat yang belum subscribe. Oke?